PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Itulah kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di kisah para rasul Pasal 11 Ayat 9 Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku Apa yang dinyatakan halal oleh Allah Tidak boleh engkau nyatakan haram Demikian firman Tuhan Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Dimana kita berdiam Disitu kita harus tunduk kepada aturan yang berlaku Petrus melakukan sebuah pelayanan Memberitakan firman Tuhan kepada orang yang bukan Yahudi Secara pribadi secara budaya ini salah Karena memang dalam pemahaman mereka Tidak baik orang Yahudi duduk atau bahkan makan bersama dengan orang yang bukan Yahudi Namun bagaimana jika sudah Tuhan yang memerintah Oleh karena itulah Orang-orang yang melihat perbuatan Petrus berkata bahwa Tindakannya salah Tindakannya melanggar dengan hukum Yahudi Tindakannya melanggar aturan yang dibuat oleh nenek moyang mereka Namun kembali seperti yang kita katakan tadi Bagaimana jika sudah Tuhan yang berkata Jika Yesus yang memerintah Bapak Ibu Saudara Terkasih Petrus menjawab dengan pengakuan imannya Bahwa memang dia juga hidup dalam pengaruh budaya tersebut Bahwa dia memahami ada istilah haram Atau halal Sehingga dia melihat sebuah penampakan yang dilakukan oleh Allah Ketika Tuhan berbicara Ambillah dan makanlah hewan ini Tetapi dia berkata Aku tidak bisa memakan Karena itu haram Namun firman Tuhan di pagi hari ini Berkata Apa yang dinyatakan halal oleh Allah Tidak boleh engkau nyatakan haram Sekilas ini tentang makanan Halal dan haram Tetapi Ini lebih kepada berbicara tentang Aturan Tuhan Ketika kita berkata sebagai orang Kristen Atau pengikut Kristus Maka kita harus tunduk kepada Aturan Tuhan Aturan Kristus Bukan lagi aturan manusia Ketika Tuhan berkata lakukan Maka lakukan Ketika Tuhan berkata jangan Maka jangan lakukan Oleh karena itulah kita sebagai orang percaya Mengakui Yesus sebagai gembala yang baik Demikian juga Dalam Amsal dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala Menggembalakan aku Ke tanah yang hijau Ketempat air yang jernih Dan Yesus adalah gembala yang baik Yang menuntun kita Sehingga Kita sebagai orang percaya Mari Hanya tunduk kepada Tuhan Dan apapun yang kita lakukan Dalam kehidupan kita Marilah kita melakukannya Sesuai dengan perintah Tuhan Sesuai dengan kehendak Tuhan Agar kiranya Nama Tuhan yang semakin dimuliakan Bapak Ibu Salah terkasih Manusia hidup dalam perbedaan Perbedaan suku Budaya Bahasa Bangsa atau ras Tetapi menurut firman Tuhan ini Menurut aturan Tuhan Bahwa perbedaan itu adalah Indah Sehingga mari kita hidup berdamai Dalam perbedaan itu Mari kita Menjaga perbedaan Karena perbedaan itu adalah Anugerah Tuhan Amin Terima kasih Tuhan Untuk firman dan berkatmu Di pagi hari ini Biarlah kiranya Tuhan kami Hidup sesuai dengan aturanmu Sesuai dengan rancanganmu Sesuai dengan perintahmu Bukan kemauan kami Bukan kemauan orang lain Berkati kami selalu Tuhan Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!